Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang teman-teman Pagi hari ini kita mau coba ganti air radiator Untuk motor Yamaha MX yang lama Nah kemarin kita udah bongkar semuanya Jadi kita nyicil-nyicil ya Setelah dibongkar kemarin ternyata itu Air radiator yang dibawa ini Nah ini cadangannya nih habis Wah saya kan kurang begitu paham tentang air radiator untuk motor Setelah kita kemarin telusuri kita coba searching di youtube Ternyata saya menemukan dari channelnya Kang Namus TV Nah ini saya dapat ilmu baru ini dari Kang Namus Sebelumnya terima kasih buat Kang Namus Nah ini keluhannya atau yang dia bahas Ini kebetulan sama dengan apa yang saya butuhkan Jadi Kang Namus disini bilang Nah ini seperti yang ada di gambar nih guys Kurang lebih sama untuk jenis MX Kalau ingin menambah air pendinginnya Kita cuma isi di stok botol air pendinginnya saja Yang ada di bawah Nah seperti di videonya Kang Namus nih teman-teman Bisa cek sendiri Terus kalau misalnya menguras Buang semua radiator di mesin Cara mengisinya harus dari kotak radiator yang di atas Sampai penuh Terus kemudian juga isi juga stok botol yang ada di bawah Bila sudah batas maksimum Terima kasih semoga bermanfaat Dan ini bermanfaat banget buat saya Oke gak perlu pakai lama Kita harus kuras juga yang di atas Sekarang memang sudah lama banget Gak kita isi Ini akan kita ganti air radiatornya Nah disini ada baut 10 guys Dan ini gas comnya juga sudah saya ganti Nah ini kebetulan dapat Ini dari sisa lebaran kemarin Alhamdulillah jadi berkah lebaran ya Topless nya bisa kita pakai Buat nampung air radiator Kita coba cek dulu Ini teman-teman Untuk baut 10 nya Yang akan kita buat nguras air radiatornya ya Kita tinggal Jangan sampai salah Ini arahnya ke kiri Untuk membuka Wow lumayan berat guys Nah ini yang ditutup tadi sudah saya kendurin Jadi biar Mancur Airnya Ini sudah lama banget Kita ganti Seger guys Waduh tinggal sedikit ya Ini kayaknya seger banget Serasa kayak sirup Kita tunggu sampai tiris Nah setelah ini baru kita isi yang Dari atasnya Nanti barengan Yang di penampungannya ini juga Kita Dadakannya kita isi Nah sudah kita tiriskan Kita tutup Baru kita masukin Nah kebetulan saya menggunakan ini Harganya tadi 25 ribu Nah ini teman-teman banyak yang nanya Kemarin di komenan tuh Berapa harganya Nah ini cuma 25 ribu Jadi nanti setelah ngisi dari sini Baru kita isi yang di bawah juga Kita coba cek Apakah terjadi kebocoran Kita bunyiin motornya Ternyata aman Jadi tidak ada kebocoran di silindernya Kita tutup lagi Dan kita mau isi yang di bagian cadangan Ini kemarin sudah saya copotin Jadi sekarang tinggal Buka-buka saja Jadi tidak sampai full Kita tutup kembali Selesai teman-teman Simpel kan Jadi kalau teman-teman bukan mekanik Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman Yang mau mengganti radiator Air radiator sendiri ya Untuk motor Jupiter M2 Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subrek Jika suka dengan video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!